Lua King Chuan pada dasarnya menahan siksaan sakit hatinya saat dia melihat potret realistis dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Perlahan-lahan, Lua King Chuan melihat bahwa dia akhirnya keluar dari reruntuhan dan menemui kehampaan. Lua King Chuan diam-diam menghela nafas lega ketika dia menyadari bahwa dia berada dalam kehampaan. Tetapi pada saat ini, ledakan tawa tiba-tiba terdengar di telinga Lua King Chuan. Hahaha, hahaha, sosok berbaju besi hitam, seperti Gadvin, muncul di depan Lua King Chuan. Dia melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ketika dia melihat sosok ini, tubuh Lua King Chuan bergetar dan dia berseru, Tuan. Benar sekali, sosok di depan mata Lua King Chuan adalah Kaisar Jiuyu, Yu Ming. Segera setelah itu, Lua King Chuan melihat energi kekerasan, guntur, air, api, angin, cahaya menyelaukan, dan ribuan pedang muncul dari segala arah dan melonjak dengan hebat menuju Yu Ming di tengah. Segera setelah itu, tujuh sosok muncul di kehampaan dan mengepung Yu Ming, menghalangi semua rute pelariannya. Hahaha, Yu Ming, Sang Gadvin, terus tertawa dan berteriak, bunuh, 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 bunuh. Aku, Yu Ming, akan membunuh kalian semua hari ini. King Chuan, datang dan bantu aku dalam pertempuran ini. Menguasai, tubuh Lua King Chuan bergetar lagi. King Chuan, datang dan bantu aku dalam pertempuran ini. Suara Yu Ming terdengar lagi. Pada saat yang sama, aliran energi kekerasan membombardir tubuh Netherworld dengan keras. Ah, 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 serangkaian raungan menyakitkan keluar dari mulut Yu Ming. King Chuan, kamu murid jahat, aku memintamu untuk membantuku. Jangan bilang kamu ingin melihat tuanmu dibunuh oleh tujuh orang ini. Tidak, itu palsu. Semuanya palsu. Semuanya hanyalah ilusi. Ilusi, hati Lua King Chuan kembali bertekad. Dia mengabaikan pemandangan di depannya dan berjalan maju dengan tegas. Selangkah demi selangkah, dia berjalan maju seolah medan perang di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan ketika Lua King Chuan mendekat, dia mengabaikan energi kekerasan dan Gadvin yang masih meratap di depannya. Tubuhnya melewati energi kekerasan dan menembus tubuh Gadvin. Lua King Chuan, kamu murid jahat. Yu Ming, aku tidak memiliki murid jahat sepertimu. Mulai sekarang, kamu akan dikeluarkan dari Jiu Yu dan tidak lagi menjadi murid Yu Ming. Saat Lua King Chuan berjalan maju selangkah demi selangkah, kemarahan mengaum di belakangnya. Tapi Lua King Chuan tidak tergerak. Perlahan-lahan, suara familiar itu menghilang di kejauhan. Pada saat ini, pemandangan di depan Lua King Chuan tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa dia telah kembali ke pusat mata air kuning yang mengamuk dan berdiri di ujung jembatan ketidakberdayaan. Di depannya, sosok berbaju besi berwarna merah darah sedang menatapnya dengan ekspresi acuh-ta'acuh dan berkata kepadanya. Kamu King Chuan, olehmu-olehmu, olehmu-oleh-oleh. Menguasai, Lua King Chuan bergumam pelan. Melihat bahwa dia telah kembali ke tempat ini dan melihat sosok familiar ini lagi, diam-diam dia menghela nafas lega. Baru pada saat itulah tubuh dan pikirannya benar-benar rileks. Dengan relaksasi ini, Lua King Chuan merasa lelah. Tuan, ini akhirnya berakhir. Lua King Chuan bergumam. Adegan itu terlalu menyiksa. Lua King Chuan tidak ingin bertemu mereka lagi. Tak berdaya menyaksikan orang yang dicintainya dibunuh oleh orang lain. Perasaan ini seperti pisau yang menusuk hatinya. Ini sudah berakhir. Si Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Lalu dia berbalik dan bergumam. Ayo pergi. Oke, Lua King Chuan menganggup diam-diam. Saat Si Feng berbalik, Lua King Chuan melihat sebuah tangan dan pedang panjang tiba-tiba muncul di atas kepala Si Feng. Mas, Tuan, Lua King Chuan terkejut saat melihat ini. Pedang itu hendak memotong kepala Si Feng. Menguasai, Lua King Chuan meraung panik. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya putih saat dia bersiap untuk menyerang pedang. Tapi Lua King Chuan tiba-tiba menarik telapak tangannya. Ilusi, ini adalah ilusi lain. Lua King Chuan bergumam. Pedang itu muncul dengan sangat jelas. Dengan kesadaran spiritual guru, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya. Dan dia masih tidak bergerak di bawah pedang. Dia berada di bawah kekuasaan orang lain. Ini sama sekali bukan guru. Dia belum selesai melintasi jembatan ketidakberdayaan. Pada saat ini, Lua King Chuan dengan tegas berjalan maju lagi. Ah! Dengan lolongan tragis, Lua King Chuan sekali lagi menyaksikan tanpa daya saat orang yang dicintainya dibelah dua oleh pedang tajam. Darah bercecaran dan jatuh ke laut mata air kuning di kedua sisi. Jika itu tuan, bagaimana dia bisa dibunuh dengan mudah? Bagaimana saya, Lua King Chuan, bisa mempercayainya? Lua King Chuan berkata dengan tegas sambil berjalan maju selangkah demi selangkah. Sekali lagi, Lua King Chuan melihat sosok berlumuran pembuluh darah berwarna darah mengjulang di mata air kuning yang bergelombang di depannya. Pedang yang telah membelah tuannya menjadi dua terbang ke arahnya. Jika benar guru mati di bawah pedang ini dan saya, Lua King Chuan, tidak melakukan apapun, bahkan jika saya ditusuk sampai mati oleh pedang ini, saya, Lua King Chuan, pantas mati. Lua King Chuan berkata pada dirinya sendiri lagi di hadapan pedang yang terbang cepat ke arahnya. Dia mengabaikannya. Segera, pedang itu menembus di antara alisnya. Ilusi, memang benar. Segera setelah itu, pedang terbang itu menghilang dan sosok berwarna darah di mata air kuning menghilang seperti kabut. Di bawah kaki Lua King Chuan, jembatan ketidakberdayaan yang telah dia capai muncul lagi di bawah kakinya. Namun, dia menyadari bahwa dia telah mencapai ujung jembatan ketidakberdayaan. Dan di depannya ada tepian sungai kuning. Dia tidak hanya mencapai ujung jembatan ketidakberdayaan, namun dia juga telah mencapai ujung jalur mata air kuning. Apakah aku benar-benar telah mencapai ujung jembatan ketidakberdayaan? Tapi sekarang, Lua King Chuan tidak mempercayainya. Sulit untuk mengetahui apakah jembatan ketidakberdayaan itu asli atau palsu. Tidak masalah apakah saya telah mencapai akhir atau tidak, tidak masalah apakah itu asli atau palsu. Saya harus terus bergerak maju. Dengan itu, Lua King Chuan terus bergerak maju. Setelah mengambil delapan langkah berturut-turut, kakinya menginjak pantai. Pada saat ini, sosok berbaju besi berwarna merah darah muncul di depan Lua King Chuan sekali lagi. Wajah dan ekspresi muda itu hampir persis sama seperti saat dia melihat Lua King Chuan terbelah menjadi dua. Bagus sekali, guru tahu bahwa Anda akan berhasil menyelesaikan jalan ini. Si Feng berkata pada Lua King Chuan. 832 Setelah Si Feng selesai berbicara dengan Lua King Chuan, dia mengabaikan Lua King Chuan yang ragu-ragu dan berbalik untuk berjalan ke depan. Setelah berjalan beberapa saat, Si Feng menyadari bahwa Lua King Chuan masih berdiri di belakangnya dengan linglung. Dia berbalik, membentuk cakar dengan tangan kanannya, dan menariknya ke belakang. Tiba-tiba, Lua King Chuan merasakan kekuatan isap yang kuat datang ke arahnya. Dia terkejut dan tersenyum pahit. Sepertinya Tuan ini nyata. Di jembatan ketidakberdayaan, tidak peduli seberapa keras dan ganasnya serangan energi, itu semua hanyalah ilusi dan tubuhnya tidak akan merasakan apapun. Namun, ketika Si Feng menepinya, Lua King Chuan tahu bahwa inilah master sebenarnya. Setelah menepi, Lua King Chuan melayang di depan Si Feng. Melihat Si Feng, yang masih seperti baru, Lua King Chuan diam-diam menghela nafas lega. Sarafnya yang awalnya rileks dan tegang kali ini benar-benar rileks. Apakah kamu baru saja melihat Tuanmu di jembatan ketidakberdayaan? Si Feng memandang Lua King Chuan dan tersenyum tipis. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Lua King Chuan menyeringai dan berkata, Saya tidak hanya melihat Anda, tetapi saya juga melihat Anda terbunuh dua kali. Saya hampir bergerak. Ayo pergi. Si Feng berbalik dan terus berjalan ke depan. Di depan mereka masih ada tanah gelap. Api kuning pekat menari-nari di langit seperti willow, the wish. Lua King Chuan berjalan ke sisi Si Feng. Si Feng berkata, Untungnya, kamu tidak mengambil tindakan untuk menyelamatkan Tuanmu. Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa datang ke sini lagi. Tuan, keberadaan macam apa dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan ini? Sepertinya kamu sangat takut padanya. Dia bahkan bisa membuatku memiliki ilusi yang realistis. Lua King Chuan menanyakan pertanyaan ini pada Si Feng. Sejak zaman kuno, ada makhluk kuat yang hidup di dunia bawah yang disebut hirarki dunia bawah. Saat Anda melangkah di jalan dunia bawah dan melintasi jembatan ketidakberdayaan, Anda akan melihat ilusi. Selama kamu tersihir oleh ilusi ini, kamu akan memicu hirarki dunia bawah, kata Si Feng. Hirarki mata air kuning. Lua King Chuan menggumamkan nama asing ini dan kemudian bertanya, seberapa kuatkah hirarki dunia bawah. Saat itu, kakak tertua hampir terbunuh. Sangat kuat, Si Feng berkata, saat itu, ketika Ling Ye Feng memikat pemimpin sekte dunia bawah ini, akulah yang bernegosiasi dengannya dan bersedia menerima persyaratannya. Baru pada saat itulah pemimpin sekte dunia bawah bersedia melepaskannya. Tapi sekarang, jika Anda menarik perhatian hirarki Yellow Springs, saya tidak akan bisa bernegosiasi dengannya. Bahkan guru harus bernegosiasi dengannya saat itu. Anda bahkan menerima persyaratannya. Lua King Chuan terkejut saat mendengar kata-kata Si Feng. Saat itu, gurunya adalah guru terkuat di dunia ini. Saat itu, bahkan dia harus bernegosiasi dengan pemimpin Yellow Springs dan menerima persyaratannya. Seberapa kuatkah hirarki Yellow Springs saat itu? Memikirkan hal ini, Lua King Chuan masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia mengingat saat dia berada di jembatan ketidakberdayaan. Jika dia benar-benar tersihir oleh ilusi saat itu dan bergerak untuk memancing hirarki of Yellow Springs. Adapun dirinya sendiri. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan tuannya, dia akan dikutuk selamanya. Hirarki Yellow Springs ini lebih kuat dariku saat itu. Si Feng menjawab Lua King Chuan dengan jujur dan melanjutkan, tetapi orang ini tampaknya telah membuat perjanjian dengan seseorang di zaman kuno bahwa dia tidak dapat meninggalkan mata air kuning tanpa izin. Oleh karena itu, banyak orang di benua Tianheng tidak mengetahui tentang itu. Keberadaan hirarki of Yellow Springs Apa yang ada di bawah mata air kuning? Dunia macam apa ini? Faktanya, Ben Sao selalu penasaran dan ingin menjelajahinya. Namun dengan adanya hirarki of Yellow Springs, Ben Sao tidak bertindak gegabuh. Benua Tianheng sangat besar, sangat besar. Apa yang kita ketahui dan lihat hanyalah sebagian saja. Ada banyak wilayah dan makhluk kuat yang tidak kita ketahui. Lua King Chuan mengangguk setelah mendengar kata-kata si Feng. Sama seperti dunia ini dan api penyucian Yu Ming yang dia tuju, dunia tidak tahu di mana tempatnya. Karena ada tempat seperti itu, pasti ada area rahasia lainnya. Lalu, Lua King Chuan berhenti memikirkannya. Dia hanya bisa menjelajahi area rahasia ini jika dia cukup kuat. Kalau tidak, jika dia memasuki mata air kuning dengan gegabuh, dia akan mati. Tuan, seberapa jauh api penyucian Yu Ming? Setelah mendengar kata-kata Lua King Chuan, si Feng menatap ke depan. Meskipun ada api kuning yang kacau di depan mereka, si Feng sepertinya bisa melihat menembus mereka dan berkata, kita hampir sampai. Kemudian, si Feng bergumam pelan, aku sudah lama pergi. Aku ingin tahu seperti apa api penyucian Yu Ming sekarang. Saya rasa tanpa saya, delapan orang itu akan sangat gelisah beberapa tahun terakhir ini. Delapan orang yang disebutkan si Feng secara alami adalah delapan jenderal hantu besar di bawahnya. Si Feng tidak meragukan kesetiaan mereka kepadanya, tetapi akan aneh jika mereka gelisah ketika dia mati. Si Feng dan Lua King Chuan terus berjalan selangkah demi selangkah di dunia yang redup ini, melewati api kuning yang pekat. Perlahan-lahan, Lua King Chuan menemukan bahwa saat mereka berdua semakin dalam, nyala api kuning yang menari perlahan-lahan berkurang, dan semburan aura dingin datang dari depan. Aura ini adalah aura undet. Ketika Lua King Chuan merasakan aura ini, dia tahu bahwa api penyucian Yu Ming yang legendaris tidak jauh dari mereka. Aura Yin semakin padat, dan ruang sepertinya dibekukan oleh aura Yin yang padat di dunia ini. Setelah mencapai area ini, nyala api kuning yang menari tidak lagi muncul. Kemudian, Lua King Chuan mendongat dan melihat pusaran hitam besar perlahan berputar di kehampaan. Aura Yin pekat yang dirasakan Lua King Chuan berasal dari pusaran hitam besar ini. Itu api penyucian Yu Ming. Lua King Chuan berseru sambil melihat pusaran hitam besar itu. Itu benar. Mendengar seruan Lua King Chuan, Sifeng menganggup dan berkata, pusaran hitam ini adalah pintu masuk ke api penyucian Yu Ming. Begitu kamu memasukinya, kamu akan memasuki wilayah guru, api penyucian Yu Ming. Sifeng menatap pusaran hitam di langit dan berkata pada Lua King Chuan. Segera, wajahnya berubah dingin, tetapi tampaknya beberapa orang tidak menyambut kedatangan guru. Hah, Lua King Chuan mengerutkan kening dan wajahnya menjadi dingin setelah mendengar kata-kata Sifeng. 833 Kami sudah lama menunggumu, Yu Ming. Suara nyaring dan agung bergema di langit yang gelap. Setelah itu, tiga sosok buram secara bertahap muncul di kehampaan dan menjadi lebih jelas. Menatap tiga sosok yang muncul di langit, Sifeng tersenyum dingin dan berteriak, Kaisar Cahaya Agung, Jing Tianyu. Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen. Nasib Kaisar, Wu Kiansuan. Ada dua pria dan dua wanita. Nama ketiga orang ini diludahkan oleh Sifeng satu per satu. Mendengar nama ketiga orang di atas, Lua King Chuan terkejut. Ternyata ketiga orang ini adalah tiga raksasa Light Camp di Central State, Light, Life, dan Fate. Tiga Kaisar Agung. Ketiga orang ini semuanya adalah Kaisar Beladiri Bintang Sembilan. Mereka berdiri dengan bangga di puncak benua Tianheng. Haha, Orang di tengah mengenakan jubah suci putih dan memancarkan lingkaran putih di sekujur tubuhnya. Orang ini adalah Kaisar Cahaya, Jing Tianyu. Ketika dia mendengar Sifeng mengumumkan namanya, dia tertawa dan berkata, Haha, Karena kamu mengenali kami bertiga, kamu pasti Yu Ming. Huh, Sifeng mendengus dan menjawab dengan bangga, Aku Yu Ming. Menguasai, Mendengar Sifeng mengakui identitasnya di depan ketiga orang itu, Luo King Chuan terkejut dan berteriak pada Sifeng. Tidak apa-apa, Mendengar panggilan lembut Luo King Chuan, Sifeng melambaikan tangannya dan berkata, Karena ketiga orang ini muncul di sini dan menghalangi jalan kita, Bahkan jika saya tidak mengakui identitas saya, Bahkan jika saya bukan Yu Ming, Mereka tidak akan membiarkan saya pergi. Di pintu masuk api penyucian Yu Ming, Mereka lebih memilih membunuh seribu orang daripada membiarkan satu orang pergi. Haha, Kamu Ming adalah Kamu Ming. Anda memiliki kesadaran yang tinggi. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Ria berjubah hijau yang berdiri di sebelah kanan Kaisar Cahaya tertawa. Aura kehidupan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Dia adalah Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen. Karena kamu sudah memiliki kesadaran ini, Maka biarkan jiwamu benar-benar bubar dan menghilang dari benua Tianheng selamanya. Jing Tianyu, Kaisar Cahaya, berkata dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, Dia mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke Sifeng dan Luo Qingcuan. Cahaya putih terang bersinar dari telapak tangannya, Langsung menerangi dunia gelap. Aku, Ling Ye Feng, Ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menghancurkan jiwa tuanku. Pada saat ini, Suara gemuruh yang sangat keras terdengar di area tersebut. Tiba-tiba, Terjadi fluktuasi yang kuat di ruang tersebut, Dan aura kematian yang kuat menyebar di area tersebut. Lalu, Sosok hitam perlahan muncul di langit. Melihat sosok hitam yang secara bertahap menjadi lebih jelas, Tubuh Luo Qingcuan tiba-tiba bergetar. Sulung, Kakak tertua, Kakak tertua. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, Mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar tertiup angin. Tubuhnya dikelilingi kabut hitam kematian dan dia memancarkan aura kematian yang kuat. Wajahnya yang cantik dan bermartabat terasa dingin saat dia menatap dingin ketiga orang dari Light Camp. Denganku, Anci, Di sini, Mari kita lihat siapa yang berani menyakiti Kaisar Ji Wiu. Kalian bertiga bajingan, Bukannya tinggal di wilayah tengah dengan patuh, Kalian malah datang ke sini untuk mati. Kemudian, Dua raungan bermartabat terdengar. Aura gelap yang kuat dan aura mendominasi yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya menyapu seluruh area. Dua sosok perlahan muncul di samping Ling Ye Feng. Keduanya adalah dua kaisar agung yang tiada taranya dari kam kegelapan di wilayah tengah. Mereka adalah kaisar kegelapan, Anci, dan kaisar kehancuran, Mitian. Anda, Ketika mereka melihat tiga sosok di depan mereka, Wajah ketiga orang dari Light Camp segera menjadi sangat dingin. Seperti kata pepatah, Saat musuh bertemu, Mata mereka akan memerah. Dua kubu di wilayah tengah, Enam penguasa, Telah bertempur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah dingin Ling Ye Feng beralih dari tiga orang di depannya ke bawah. Segera, Sosok putih yang dikenalnya muncul di depannya. Itu adalah kakak muda keempatnya, Luo King Chuan. Kemudian, Ling Ye Feng melihat sosok asing di samping Luo King Chuan. Itu adalah wajah muda yang asing, Tapi wajah dingin itu langsung tumpang tindih dengan wajah orang itu di masa lalu. Luo King Chuan bergerak cepat dan mendarat di depan Sifeng. Dia menekuk lututnya dan membanting keras ke tanah. Dua retakan muncul di tanah dan menyebar ke depan dan belakang. Wajah Ling Ye Feng penuh kegembiraan. Dia berteriak keras, Tuan. Melihat mantan muridnya yang berlutut di depannya, Sifeng berkata dengan acuh tak acuh, Baiklah, bangun. Anda tahu bahwa saya tidak menyukai etika fana ini. Anda sekarang adalah seorang tuan. Anda tidak harus melakukan ini di depan orang luar. Seorang master itu seperti seorang ayah. Ling Ye Feng akan selalu mengingat kebaikan guru. Ling Ye Feng menatap Sifeng dan berteriak dengan dingin. Suaranya yang nyaring dan kuat bergema di antara langit dan bumi. Pada saat ini, sosok yang berlutut perlahan berdiri. Dia berbalik dan berdiri di depan Sifeng. Dia menatap ketiga orang dari Light Camp di langit. Seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Wajahnya penuh niat membunuh. Dia berteriak dengan marah lagi. Kalian tiga orang tercelah. Beraninya kalian mencoba membunuh tuanku sebelum dia kembali ke puncaknya. Hari ini, bersamaku, Ling Ye Feng, di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh sehelai rambut tuanku. Denganku, Ling Ye Feng, di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh rambut tuanku. Denganku, Ling Ye Feng, di sini, mari kita lihat siapa yang berani menyentuh rambut tuanku. Raungan marah Ling Ye Feng, penuh niat membunuh, bergema lagi. Huh, pada saat ini, kaisar kehidupan, Mo Fan Chen, yang berada di langit, mendengus menghina dan berkata. Kami bertiga telah bertarung selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur kami selalu setara. Yu Ming melakukan segala macam kejahatan di masa lalu. Apa menurutmu hanya kita bertiga yang menginginkan nyawanya? Hari ini, Yu Ming harus mati di sini. Berapa lama kamu akan bersembunyi? Saat suara Mo Fan Chen turun, fluktuasi energi yang sangat kuat muncul di kehampaan. Di belakang tiga orang dari Light Camp, satu demi satu sosok muncul. Aura yang kuat muncul satu demi satu. Tujuh orang, total tujuh angka muncul. Ketika si Feng dan Luo King Chuan melihat tujuh sosok yang muncul di belakang ketiga orang itu, niat membunuh mereka langsung muncul dari tubuh mereka. Luo King Chuan berteriak pada kakak tertua Ling Ye Feng, kakak tertua. Alasan mengapa tuan kita meninggal saat itu? Dia dibunuh oleh tujuh orang tercela ini. Ketujuh orang ini benar-benar pantas mati. Apa? Ketika Ling Ye Feng mendengar kata-kata Luo King Chuan, tubuh dan pikirannya tiba-tiba bergetar. Wajah dinginnya menyapu tujuh orang yang muncul satu per satu. Dia mengatupkan giginya dan meludah dengan keras. Kaisar Cahaya Ekstrim, Ji Ye Hao. Kaisar Api Yang Mengamuk, Wan Gu Kiu. Kaisar Angin Kekaisaran, Ming Yang. Kaisar Guntur, Ao Lai Xing. Kaisar Pedang, Yue Xiao. Kaisar Air Bunga Matahari, Gu Fei Yue. 834. Di langit yang gelap, tujuh sosok muncul di belakang tiga pemimpin fraksi cahaya. Mereka adalah tujuh raja bela diri yang telah membentuk formasi pembunuhan untuk membunuh Kaisar Jiu Yu. Pada saat ini, Kaisar Kehidupan, Mo Fan Chen, menundukkan kepalanya dan menatap si Feng dan murid-muridnya. Dia berkata dengan nada mengejek, Hari ini, dengan kita bersepuluh bekerja bersama, aku ingin melihat siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkan Yu Ming. Saat Mo Fan Chen berbicara, dia melirik Kaisar Kegelapan, An Sou. Kaisar Kehancuran, Xie Tian, tertawa dingin dan berkata, Kalian bertiga di sini hanya untuk menemani Yu Ming dalam kematian. Mulai hari ini dan seterusnya, fraksi kegelapan dari Benua Tengah tidak perlu ada lagi. Sombong sekali, si Feng berkata sambil tersenyum dingin setelah mendengar kata-kata Mo Fan Chen. Saya tidak menyadari bahwa Anda, Mo Fan Chen, sangat banyak bicara saat itu. Jika aku mengetahuinya lebih awal, aku akan membunuhmu untuk masuk ke dalam fraksi cahaya saat itu dan menamparmu sampai mati. Hahaha, hahaha, setelah mendengar kata-kata si Feng, Mo Fan Chen tidak menunjukkan kemarahan di wajahnya. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Saat itu, haha, saat itu, Yu Ming, saat itu, aku, Mo Fan Chen, memang takut padamu. Namun, Anda hanyalah raja bela diri bintang enam sekarang. Apa hakmu berbicara seperti itu padaku? Setelah mendengar kata-kata Mo Fan Chen, Ling Ye Feng kembali marah. Dia menunjuk ke langit dan berteriak, Mo Fan Chen, Anda layak mati. Beraninya kamu berbicara dengan tuanku seperti itu. Aku, Ling Ye Feng, bersumpah akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Setelah mendengar kata-kata Ling Ye Feng, Mo Fan Chen kembali tertawa dengan nada menghina. Hahaha, potong-potong aku. Ling Ye Feng, kenapa kamu tidak membuka matamu dan lihat siapa yang akan memotongmu hari ini? Cukup, Mo Fan Chen, berhenti bicara omong kosong. Ayo bunuh Yu Ming secepatnya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kata salah satu dari tujuh orang di balik fraksi cahaya. Orang yang berbicara adalah Kaisar Dewa Petir, Ayo Lai Xing. Kaisar Inferno yang mengamuk, Wangu Kiyu menimpali. Itu benar, tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata. Hanya ketika jiwa Yu Ming hancur barulah kita dapat beristirahat dengan tenang. Bunuh kamu Ming. Kamu Ming. Setelah itu, satu demi satu suara terdengar. Mereka semua ingin membunuh Yu Ming. Hehe, mendengar kata-kata mereka, si Feng terkeke dan berkata, Kalian masih sama seperti sebelumnya. Kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan mati hari ini? Jika kita bergabung, kamu, Yu Ming, memang akan mati hari ini. Orang lain menjawab dengan suara dingin. Si Feng memandang orang yang berbicara dan berkata, Kaisar Pedang. Yue Xiao, sekarang, Anda menjadi semakin kuat seiring hidup Anda. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata ini di hadapanku bertahun-tahun yang lalu, aku akan benar-benar menamparmu sampai mati. Huff, Yue Xiao mendengus dingin. Saat itu, ketika dia menjadi Kaisar Pedang yang tinggi dan perkasa, dia memang telah ditampar oleh Yu Ming. Namun, dia tidak berani membalas atau bersuara. Kamu akan mati. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Yue Xiao mengabaikan si Feng setelah mengatakan ini. Baiklah, semuanya, ayo serang bersama. Ayo bunuh ketiga pembuat onar dari fraksi kegelapan ini dulu, lalu kita bunuh Yu Ming. Pada saat ini, Kaisar Cahaya, Jing Tianyu, berbicara kepada orang banyak. Ya, menyerang. Membunuh. Setelah seruan perang, 10 Kaisar Beladiri Bintang 9 mulai menyerang. Api yang dahsyat muncul di kehampaan. Pedang Ki juga mulai bergerak tanpa hambatan. Setelah itu, angin menderu-deru, ombak melonjak, dan kilat menyambar. Hahaha, hahaha. Melihat aliran energi yang muncul di langit, si Feng tidak meragukan bahwa dengan kekuatannya saat ini, selama aliran energi itu turun, dia akan mati di dunia ini lagi. Bahkan wajah Ling Ye Feng menunjukkan ekspresi ngeri ketika energi kuat itu muncul. Namun, si Feng menengada ke langit dan tertawa. Setelah itu, si Feng tertawa dan berkata, Kamu bajingan, jika kamu ingin membunuhku, mengapa kamu tidak membuka mata anjingmu lebar-lebar dan melihat di mana kamu berada? Beraninya kamu mencoba membunuhku di depan rumahku. Apakah Anda benar-benar mengira delapan jenderal hantu agung saya adalah vegetarian? Kemudian, si Feng mendonga dan berteriak dengan suara yang dalam, Kalian berdelapan, cepat tunjukkan dirimu. Apakah kalian ingin melihatku dibunuh oleh sampah-sampah ini lagi? Haha, kami bersembunyi dengan sangat baik, tapi kami masih ditemukan oleh Kaisar Agung. Tentu saja, siapa Kaisar Agung itu? Biarpun jiwanya hancur, dia bisa terlahir kembali. Kali ini, kita akan dihukum lagi. Saudaraku, bunuh mereka. Pada saat ini, suara-suara tiba-tiba terdengar dari pusaran hitam besar. Kemudian, satu demi satu, sosok berbaju hitam terbang keluar dari pusaran hitam besar. Total ada delapan angka. Mereka adalah delapan jenderal hantu agung di bawah Kaisar Jiwyu. Begitu delapan jenderal hantu besar muncul, mereka berdiri dengan bangga di kehampaan dan menatap sepuluh sosok di depan mereka. Segera, angin dingin bertiup dan dunia menjadi sangat dingin. Delapan, delapan jenderal hantu hebat. Bagus, ini bagus. Melihat delapan jenderal hantu besar, ketakutan di wajah Luo King Chuan segera menghilang dan dia berkata dengan penuh semangat. Haha, delapan jenderal hantu hebat. Ling Yefeng juga tertawa. Bertarung. Bertarung. Kaisar kegelapan Anzuo dan Kaisar Penghancur Mitian juga menghilangkan kabut di wajah mereka ketika mereka melihat delapan jenderal hantu agung. Meskipun keduanya adalah Kaisar Beladiri Bintang 9, termasuk Ling Yefeng, hanya ada tiga orang. Di sisi lain, ada sepuluh Kaisar Beladiri Bintang 9 di sisi lain. Jika mereka bertengkar, tidak ada ketegangan sama sekali. Namun, dengan kemunculan delapan jenderal hantu besar, situasinya benar-benar berbeda. Meskipun delapan jenderal hantu besar adalah hantu, kekuatan bertarung mereka berada di tingkat Kaisar Beladiri Bintang 9. Tak lama setelah itu, Anzuo dan Mitian mengeluarkan dua teriakan perang. Tubuh mereka bergerak dan terbang menuju delapan orang di depan mereka, bertemu dengan mereka. Ketika sepuluh orang dari fraksi cahaya melihat kemunculan delapan jenderal hantu agung, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka awalnya berpikir bahwa situasinya berada di bawah kendali mereka dan Netherworld pasti sudah mati. Namun, mereka tidak pernah menyangka delapan jenderal hantu besar akan keluar dari dalam. Tidak peduli apa, ayo bunuh Yu Ming dulu. Pada saat ini, Kaisar Pedang Yue Xiao berteriak pada sembilan Kaisar Beladiri lainnya. Saat itu, tujuh orang yang telah menyusun susunan pembunuhan yang mengejutkan adalah orang-orang yang paling ingin Yu Ming mati. Denganku, Ling Ye Feng, di sini, siapa yang ingin turun dan mencoba? Mendengar teriakan Yue Xiao, Ling Ye Feng yang berdiri di depan si Feng berteriak. Pada saat yang sama, kabut hitam kematian yang pekat muncul dari tubuh Ling Ye Feng seperti pilar hitam kematian. Bang, 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 bang. Pada saat ini, bumi mulai bergetar hebat dan banyak benda berjatuhan dari tanah. Mengaum, 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 mengaum. Gelombang oman seperti binatang buas terdengar. Mereka adalah sepuluh ribu mayat yin Ling Ye Feng dari formasi besar sepuluh ribu mayat. Bumi bergetar dan menderu. Sosok-sosok muncul dari tanah dan meraum seperti binatang buas. Deat Ki mulai menyelimuti seluruh area. Sepuluh ribu mayat yin dipanggil oleh Ling Ye Feng dari bumi. Formasi besar sepuluh ribu mayat yin dibentuk oleh Ling Ye Feng. Ling Ye Feng mengangkat kepalanya dan melihat ke sepuluh sosok light cam di langit. Dia melihat serangan kekerasan yang mereka keluarkan dan meraum dengan marah. Aku, Ling Ye Feng, ada di sini. Siapa yang mau turun dan mencoba? Munculnya delapan jenderal hantu agung menyebabkan sepuluh kaisar bela diri agung, yang mengira Yu Ming akan mati, dipenuhi dengan kengganan. Kemunculan delapan jenderal hantu besar menyebabkan pertempuran menguntungkan mereka. Meskipun ini adalah pintu masuk ke api penyucian Yu Ming, ini adalah dunia yang berbeda dari api penyucian Yu Ming. Siapa sangka sepuluh dari mereka telah meramalkan bahwa Yu Ming akan kembali ke api penyucian Yu Ming cepat atau lambat? Delapan jenderal hantu agung, yang bersembunyi di api penyucian Yu Ming, sepertinya sudah menduga hal ini dan sedang menunggu kedatangan Yu Ming di pintu masuk. Namun, Yu Ming hanyalah kaisar bela diri bintang enam. Dia seperti anak harimau yang masih tumbuh. Sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Jika dia kembali ke puncak alam kaisar bela diri bintang sembilan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di masa depan, ketika kaisar bela diri bintang sembilan kaisar Jiuyu membalas dendam pada Yu Ming, siapa di antara sepuluh dari mereka yang mampu menahannya. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya Yu Ming. Mari kita abaikan yang lain dan lepaskan serangan terkuat kita bersama-sama. Bahkan jika kita harus membakar inti kehidupan kita, kita harus meningkatkan kekuatan kita dan membunuh Yu Ming. Pada saat ini, kaisar cahaya Jing Tianyu berbicara kepada sembilan orang lainnya. Itu benar, bunuh kamu Ming. Hanya ketika Yu Ming meninggal kita dapat memiliki kedamaian total di masa depan. Berhenti bicara omong kosong dan bunuh Yu Ming. Membunuh. Setelah itu, serangkaian serangan kekerasan terjadi dari kehampaan. Naga api besar, ombak besar, badai yang seolah menghubungkan langit dan bumi, gunung besar yang menutupi langit, pedang besar yang seperti hukuman dewa, aurora sembilan warna, dan petir besar yang sepertinya akan menghancurkan dunia. Tujuh serangan kekerasan adalah yang pertama terjadi. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan dunia di bawah dan semua makhluk hidup di bawah. Pada saat yang sama, serangan tiga kaisar bela diri agung dari kam cahaya. Cahaya suci putih menyelimuti area itu seolah-olah akan membersihkan dunia dari kotoran dan kekotoran. Di dalam cahaya suci putih, ada pedang raksasa yang memancarkan aura kehidupan yang kaya. Meskipun memiliki kekuatan hidup yang kuat, pada saat ini, ia telah menjadi senjata pembunuh yang ampuh yang merenggut nyawa. Pemusnahan jahat, wanita dingin dan suci di sebelah Jing Tianyu, takdir permaisuri Wu Kiansuan, membentuk segel yang dalam dengan tangannya dan berteriak. Tidak diketahui apa yang dia lakukan, tapi serangan kuat yang jatuh sepertinya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Membunuh di tanah, Ling Ye Feng, yang berdiri di depan Si Feng, melihat energi kekerasan yang turun dari langit seolah-olah akan menghancurkan dunia. Dia menegakkan tubuhnya dan tidak takut sama sekali. Setelah itu, tangan kematian hitam besar muncul di langit. Sepertinya itu berasal dari neraka. Apa menurutmu kami, delapan jenderal hantu agung, ada di sini untuk menonton pertunjukan. Pada saat ini, teriakan halus terdengar. Orang yang mengeluarkan teriakan halus ini adalah satu-satunya jenderal perempuan di antara delapan jenderal hantu yang hebat, Gui Mei. Membunuh, mengikuti teriakan Gui Mei, delapan jenderal hantu agung, kaisar kegelapan, dan kaisar penghancur bergegas turun. Mereka berada di atas Si Feng dan murid-muridnya. Setelah itu, energi dingin, gelap, dan destruktif meledak. Kerangka putih raksasa, cakar hantu putih raksasa, bayangan hantu menari yang lebat, pedang hantu yang suram dan dingin, api hantu hijau yang memenuhi langit, gelombang suara yang kuat yang terdengar seperti tangisan hantu, pedang tulang, bilah tulang, dan pedang tulang yang memenuhi langit, dan badai putih yang seolah membekukan udara menjadi es. Selain itu, ada pedang hitam besar dan sabit penghancur yang penuh energi penghancur. Serangan mereka tidak kalah dengan serangan 10 kaisar bela diri agung. Mereka meledak di atas Si Feng. Ekspresi Si Feng masih acuh tak acuh. Dia melihat energi kekerasan di langit dan tiba-tiba saling membombardir. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan terus-menerus bergema di daerah tersebut. Ruang angkasa bergetar hebat, dan tanah berguncang dengan keras. Retakan spasial dan lubang hitam muncul di tempat energi bertabrakan. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia akan hancur. King Chuan, apakah kamu melihatnya? Ini adalah serangan kaisar bela diri bintang 9, ahli yang tiada taranya. Si Feng berkata pada Luo King Chuan di sampingnya. Melihat energi kekerasan itu, Luo King Chuan mengepalkan tinjunya. Wajahnya penuh kerinduan. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, dia berkata, Suatu hari, aku akan membiarkanmu bergabung dalam pertempuran seperti itu. Akan ada hari seperti itu. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh lagi. Lalu dia berkata, melihat pertempuran seperti ini hari ini, Selain pencerahan yang kamu peroleh di jalan menuju dunia bawah, Aku yakin tidak akan lama lagi kamu akan membuat terobosan lain. Ya, Luo King Chuan mengangguk. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan dahsyat terus terdengar. Gelombang energi yang mengamuk mendatangkan malapetaka ke segala arah. Lubang hitam spasial menghilang dan muncul kembali. Muncul dan menghilang lagi. Dunia berguncang semakin hebat. Pada saat ini, suara yang sangat enggan terdengar di langit. Tidak. Kami hanya punya 10 orang, dan mereka punya 11 orang. Mereka melakukan yang terbaik untuk melindungi Ming. Tidak mungkin kita membunuh Ming. Aku tidak bisa menerima ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kami akan membunuh Ming, yang telah terlahir kembali. Tapi, tapi ada begitu banyak orang yang menghalangi. Apa yang harus kita lakukan? Jika Ming tidak mati, kita tidak akan pernah memiliki hari yang damai di masa depan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mundur. Jika ini terus berlanjut, kita tidak hanya akan gagal membunuh Ming, tapi kita juga bisa kehilangan nyawa. Yu Ming tidak bisa dibunuh lagi hari ini. Ayo mundur. Suara terakhir diteriakan oleh Kaisar Cerah, Jing Tianyu. Pada saat ini, 10 Kaisar Beladiri yang tak tertandingi sepertinya telah mengetahui bahwa 3 raksasakam kegelapan dan kemunculan 8 Jenderal Hantu Agung akan membunuh Ming. Bahkan jika mereka bekerja sama untuk membunuh Ming, tidak ada harapan. Tidak peduli betapa engganya mereka, mereka semua ingin mundur. Ayo pergi. Mundur. Yu Ming melakukan banyak hal jahat di masa lalu. Saya pikir bukan hanya kami yang ingin membunuhnya. Kami akan menyebarkan berita kelahiran kembali dia ke benua Tianheng dan mengumpulkan ahli lain untuk melakukan sesuatu yang besar. Saya baru-baru ini mendengar bahwa Ras Iblis telah kembali dan yang memimpin pasukan Ras Iblis adalah Putra Kaisar Iblis, Demon Desolate. Saat itu, Kaisar Iblis mati di tangan Yu Ming di Gunung Tianyao. Kita bisa bekerja sama dengan Demon Desolate untuk membunuh Yu Ming. 836 10 Kaisar Beladiri, yang datang untuk membunuh Yu Ming dengan penuh keyakinan, bersiap untuk mundur karena kemunculan 3 tokoh terkemuka kam kegelapan dan 8 Jenderal Hantu, meskipun mereka tidak mau. Segera setelah itu, sosok di langit mulai melesat ke segala arah seperti 10 bintang jatuh. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar di antara langit dan bumi, sudah berakhir. Kakak tertua sudah memberitahuku. Sepertinya aku terlambat untuk acara besar seperti ini lagi. Tunggu, aku akan dihukum lagi. Setelah mendengar suara itu, tubuh Luo Qingcuan tiba-tiba bergetar. Dia memandang Si Feng di sampingnya dan berkata dengan penuh semangat, Kakak kedua. Itu suara kakak kedua. Kakak kedua juga ada di sini. Anak ini. Dia pasti berendam di tempat yang lembut lagi dan bangun terlambat. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum berubah sama sekali. Setelah mendengar suara dan kata-kata itu, wajah Si Feng menunjukkan ekspresi kecewa. Dasar bocah, aku sudah memberitahumu untuk datang ke sini. Kelahiran kembali guru adalah peristiwa yang sangat besar, tetapi Anda masih terlambat. Saya sangat mengagumi Anda. Tuan akan mengulitimu hidup-hidup nanti. Ling Ye Feng, yang berada di atas Si Feng, berteriak dengan nada menegur. Kemudian, Ling Ye Feng berteriak lagi. An Lin, Mi Tian, delapan jenderal hantu, lindungi guru. Xiao Yao, ikuti aku untuk membunuhnya. Setelah meneriakan ini, tubuh Ling Ye Feng bergerak dan berubah menjadi cahaya putih. Dia mengejar cahaya pedang di barat. Ya, kakak tertua. Suara sebelumnya terdengar lagi. Kemudian, cahaya putih mengalir muncul di kehampaan dan mengikuti di belakang Ling Ye Feng. Itu seperti meteor putih, meluncur dengan kecepatan tinggi. Saat sepuluh kaisar bela diri melarikan diri, energi kacau perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, delapan jenderal hantu, yang dulunya berada di bawah kaisar Ji Yu, menundukkan kepala dan memandang pemuda yang berdiri di samping Luo King Chuan. Kemudian, delapan sosok bergerak dan melayang di depan Ji Feng. Mereka semua berlutut dan membungkuk pada Ji Feng. Mereka berteriak serempak, delapan jenderal hantu. Salam, kaisar agung. Ji Feng melirik kedelapan bawahan yang biasa mengikutinya kemana-mana. Adegan masa lalu muncul di benaknya. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berkata, kalian berdelapan, bangun. Ya, kaisar agung. Kedelapan orang itu kembali menjawab serempak. Lalu, mereka berdiri satu per satu. Wajah cerah mereka penuh kedinginan saat mereka menatap Ji Feng di depan mereka. Meskipun penampilan kaisar agung telah berubah, auranya tetaplah aura yang mereka kenal. Kaisar agung, An Lin, kaisar kegelapan dan kaisar kegelapan kehancuran, dan kaisar kehancuran, Mitian, juga turun dan berteriak, dengan hormat. Saya berterima kasih. Mendengar perkataan Ji Feng, An Lin berkata, kamu adalah guru Ye Feng, dan Ye Feng adalah saudara kami yang telah menjalani hidup dan mati bersama kami selama bertahun-tahun. Kamu adalah tetua kami. Terlebih lagi, Anda telah memberi kami banyak petunjuk tentang Dao Beladiri. Seorang Lin benar. Pada saat ini, Mitian juga berkata, ketika kam kegelapan kami dalam masalah, Anda mengirimkan jenderal hantu untuk membantu kami berkali-kali. Kam kegelapan kami dan api penyucian Yu Ming sudah lama tidak dapat dipisahkan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Si Feng menganggup dan berkata, ketika Yu Ming kembali ke puncak, saya secara pribadi akan pergi ke provinsi tengah dan membasmi tiga orang dari kam cahaya untukmu. Ketiga orang itu, mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Wajah An Lin dan Mitian penuh kebencian saat menyebut ketiga orang itu. Perkemahan gelap dan perkemahan terang bagaikan api dan air. Setelah bertahun-tahun berperang, kedua belah pihak menderita banyak korban. Kedua belah pihak ingin melahap yang lain. Oh, benar. Segera setelah itu, Si Feng memikirkan sesuatu dan mengulurkan tangan kanannya. Segera, rune kuno berwarna putih muncul di telapak tangannya. Ini, saat melihat simbol kuno di telapak tangannya, wajah Anke langsung berubah kaget. Kemudian, Si Feng berkata kepada An Lin, saya menemukan rune kuno ini di relik kuno. Ini mewakili hukum kegelapan di langit dan bumi ini. Ini kompatibel dengan seni bela diri hitam yang telah Anda kembangkan. Ini pasti sangat bermanfaat kepadamu. Ingat itu. Aku, aku bisa merasakannya. Menatap rune kuno, An Lin berkata dengan terkejut. Pada level mereka, sangat sulit untuk menembusnya lagi. Itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Bahkan Kaisar Jiuyu, Yu Ming, tidak mampu menembus puncak alam Kaisar bela diri bintang sembilan. Namun, jika An Lin dapat memahami rune kuno yang mewakili hukum kegelapan, dia dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri hitam. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos, kekuatan tempurnya akan meningkat. Kemudian, Si Feng melihat kedelapan jenderal hantu besar yang merupakan bawahannya. Dia mengulurkan tangan kirinya dan rune kuno lainnya muncul di telapak tangan kirinya. Segera setelah itu, delapan jenderal hantu besar melihat rune kuno putih yang muncul lagi dan wajah mereka berubah. Delapan jenderal hantu agung mengembangkan jiwa mati. Rune kuno yang muncul di tangan kiri Si Feng mewakili hukum kematian. Kalian semua juga harus mengingat rune kuno ini. Kemudian, Si Feng berkata kepada delapan jenderal hantu agung. Si Feng tidak pernah menyembunyikan apapun dari murid-muridnya, delapan jenderal hantu agung, baik itu di kehidupan sebelumnya atau di kehidupan ini. Di masa lalu, dia selalu mencoba yang terbaik untuk membimbing mereka dalam seni bela diri. Menempatkan dirinya pada posisi mereka, dia mendapatkan kesetiaan mutlak dari delapan jenderal hantu agung. Terima kasih, Kaisar Agung. Delapan jenderal hantu besar berterima kasih kepada Si Feng secara serempak. Kemudian, seperti Anlin, mereka mulai menghafal rune kuno. Akhirnya, Si Feng memandang Kaisar Agung kehancuran, Mi Tian, dan berkata, tidak ada rune kuno hukum kehancuran di rune kuno yang saya miliki. Haha, tidak apa-apa. Mi Tian tersenyum pada Si Feng dan berkata, rune kuno yang mewakili hukum langit dan bumi ini sangat langka. Terlebih lagi, aku mengembangkan seni bela diri penghancuran. Seni bela diri penghancuran. Power of Destruction memang merupakan seni bela diri yang sangat langka. Di benua Tianheng, hanya ada sedikit seniman bela diri yang mengembangkan seni bela diri penghancur, dan hanya Kaisar Agung kehancuran, Mi Tian, yang telah berkultivasi hingga puncak alam bintang sembilan. Segera, delapan jenderal hantu agung dan Kaisar kegelapan mampu menghafal rune kuno dengan sangat cepat. Si Feng mengepalkan tangannya dan kedua rune kuno itu menghilang. Keduanya juga kembali. Lalu, Si Feng menoleh dan melihat ke barat. Dia melihat ke langit dan melihat dua lampu mengalir putih yang terbang kembali dengan kecepatan tinggi. Kedua orang ini tentu saja adalah murid tertua Si Feng, Ling Ye Feng, yang pergi mengejar musuh, dan kakak laki-laki kedua Luo Qing Chuan, yang bersembunyi di suatu tempat. Dan mendiang Kaisar kebebasan, Mo Xiaoyao. 837. Kaisar Agung yang tak terkekang, Mo Xiaoyao, dikabarkan sebagai murid paling berbakat di antara tujuh murid di bawah Kaisar Jiuyu. Meskipun Ling Ye Feng adalah murid tertua, dalam hal bakat, Kaisar Jiuyu secara pribadi berkomentar bahwa dia masih sedikit lebih rendah dari Xiaoyao. Kaisar Agung tak terkekang, Mo Xiaoyao, tidak hanya mencapai puncak alam Kaisar Beladiri bintang 9, namun ia juga satu-satunya di antara tujuh murid Kaisar Jiuyu yang memiliki tubuh ilahi pasca kelahiran. Tubuh dunia bawah Jiuyu adalah sebuah eksistensi yang mengembangkan ilmu Beladiri dan tubuh fisik. Tubuh fisiknya juga telah mencapai ranah Kaisar Beladiri bintang 9. Dari barat, dua seberkas cahaya putih melesat di udara. Saat mereka mendekat, mereka menukik ke tanah. Dua seberkas cahaya mendarat di depan Si Feng pada saat bersamaan. Cahaya putih menghilang, menampakkan dua sosok, satu hitam dan satu putih. Orang yang mengenakan jubah hitam adalah murid tertua Kaisar Jiuyu, Kaisar Agung tak terkekang, Ling Yefeng. Adapun orang yang mengenakan jubah seputih salju, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia memiliki penampilan yang tampan. Dia adalah Kaisar Agung yang tak terkekang, Mo Xiaoyao. Saat ini, tangan kanan Mo Xiaoyao membawa tubuh yang babak belur dan memar. Itu adalah Kaisar Beladiri bintang 9 yang terkenal, Kaisar Pedang Yue Xiao. Dan Yue Xiao jelas telah dipukuli habis-habisan. Mas, Tuan, Mo Xiaoyao menatap wajah muda dan asing di depannya, dan ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah tampannya. Dengan teriakan kegembiraan yang nyaring, dia menggerakkan lututnya dan tiba-tiba berlutut ke arah Si Feng. Dengan, ledakan, bumi yang hancur sekali lagi mengeluarkan suara gemuruh yang hebat dan berguncang dengan hebat. Tuan, muridmu Xiaoyao ada di sini untuk menemuimu. Murid Anda berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Anda lagi seumur hidup. Si Feng memandang murid yang berlutut di depannya. Dia telah memperlakukan murid ini dengan sangat kasar di masa lalu. Tidak ada alasan lain selain karena dialah yang paling malas, paling tidak pekerja keras, paling tidak bermoral, dan paling tidak keras kepala di antara ketujuh orang itu. Namun, dia juga orang dengan bakat paling menonjol. Baiklah, kamu sudah menjadi ahli yang tiada taraf di generasimu. Jangan seperti anak kecil. Bangunlah, kata Si Feng acuh tak acuh. Itu semua berkat bimbingan guru selama bertahun-tahun yang dapat saya peroleh hari ini. Guru itu seperti seorang ayah. Dalam hati saya, guru selalu menjadi ayah yang tegas. Hari ini, saya dapat bertemu guru lagi dan menerima hormat dari Anda. Saat Mos Xiaoyao mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan menghantam tanah dengan, ledakan, lagi. Si Feng memandang murid di depannya. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ling dan Luo Kincuan. Dia menghela nafas dalam hatinya. Murid-muridnya ini sudah dewasa. Memikirkan kembali masa lalu, setiap wajah muda dan lembut itu kini telah dewasa. Mereka semua menjadi karakter di wilayahnya masing-masing, menjadi penguasa, dan dengan hormat disebut sebagai Kaisar Agung. Si Feng berjalan maju dan mengulurkan tangannya, secara pribadi membantu Mos Xiaoyao yang berlutut. Dengan bantuan Si Feng, Xiaoyao perlahan bangkit. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menempatkan Kaisar Pedang Yue Xiaoyao di depan Si Feng. Saya datang ke sini terburu-buru dan tidak menyiapkan hadiah besar untuk guru. Binatang ini adalah hadiah untuk guru. Saya harap guru akan menerimanya dengan baik hati. Kakak tertua telah memberitahu Xiaoyao tentang kematian guru. Melihat Yue Xiaoyao, yang berada dalam keadaan menyesal, Si Feng tersenyum dingin dan berkata, guru akan menerima hadiah besar ini. Setelah mengatakan itu, Si Feng mengulurkan tangannya dan meraih Yue Xiaoyao. Kemudian, dia melihat ke arah Luo Qingcuan di sampingnya dan berkata, Luo Qingcuan, Luo Qingcuan, bunuh binatang ini sekarang juga. Qingcuan, aku akan membunuh binatang ini sekarang. Nanti, kamu akan mengedarkan teknik 9 Netherworld dan melahap energi kematian binatang ini. Setelah melalui jalur mata air kuning dan menyaksikan pertempuran tadi, aku pikir kamu tidak akan kesulitan memasuki 6 alam bintang Kaisar Beladiri. Kaisar Beladiri bintang 9. Tentu saja, menerobos bukanlah masalah. Tidak hanya itu, saya harus bisa mencapai puncak alam Kaisar Beladiri bintang 6. Terima kasih banyak atas bantuan guru, kata Luo Qingcuan. Itu bagus. Setelah Si Feng mengucapkan dua kata itu, Kaisar Pedang Yue Xiao, yang berada di tangannya, tiba-tiba terbakar dengan api berwarna merah darah dan berubah menjadi manusia api berwarna merah darah. Ah, 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 ah. Seketika itu, ratapan yang sangat memilukan terdengar. Saat itu, Yue Xiao adalah salah satu Kaisar Beladiri yang telah membentuk formasi pembunuhan mengejutkan surga untuk membunuhnya. Tentu saja, Si Feng ingin membunuhnya. Namun, sebelum dia membunuhnya, dia tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Anda, kamu Ming, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah, ah, mendengar ratapan sedih, Si Feng dengan dingin mendengus dan berkata, Huh, orang yang akan mati dengan cara yang mengerikan hari ini adalah kamu, Kaisar Pedang Yue Xiao. Ah, setelah gelombang terakhir dari jeritan yang sangat melengking terdengar, dunia sekali lagi kembali sunyi. Teknik dunia bawah Jiuyu Luo Qingcuan diaktifkan dan melahap energi kematian. Segera, cahaya putih menyala di tubuhnya dan alam bela dirinya langsung memasuki alam Kaisar Beladiri Bintang 6. Setelah mengalami jalan mata air kuning dan pertempuran sebelumnya dengan 21 Kaisar Beladiri Bintang 9, pemahaman Luo Qingcuan tentang Dao Beladiri telah mencapai tingkat yang baru. Setelah dia menerobos dari alam Kaisar Beladiri Bintang 5 ke alam Kaisar Beladiri Bintang 6 dan melahap energi kematian Yue Xiao, sembilan energi dunia bawah didantiannya telah mencapai tingkat yang cukup dan secara alami membuat terobosan. Kemudian, api merah darah di tangan Xi Feng berguling kembali ke tangan kanannya dan dengan cepat diserap oleh Xi Feng. Pada saat yang sama, cahaya putih menyala di tubuh Xi Feng dan dia melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 7. Setelah Xi Feng membunuh Suanyuan Changyun di wilayah barat, dia sudah hampir menerobos. Sekarang dia telah melahap darah Yue Xiao, Kaisar Beladiri Bintang 9, tidak ada keraguan bahwa dia akan menerobos. Hebat, guru juga telah menerobos. Dia selangkah lebih dekat ke puncak alam Kaisar Beladiri Bintang 9. Selamat kepada Kaisar Agung karena telah menerobos. Semua orang yang hadir senang karena Xi Feng berhasil menerobos. Mereka tampaknya dapat melihat bahwa pakar terbaik di masa lalu tidak lama lagi akan kembali. Meskipun api merah darah di tangan kanan Xi Feng telah menghilang, bayangan putih masih ada di tangannya. Pada saat ini, bayangan itu sedang berjuang keras di hati Xi Feng dan mengeluarkan suara yang sangat tajam, Yu Ming, bunuh aku jika kamu mau. Sosok berkulit putih ini tidak lain adalah jiwa Yue Xiao. Xi Feng telah membunuhnya dan membakar tubuhnya, tetapi jiwanya belum dilahap. Membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Yue Xiao, Xi Feng mencibir lagi dan berkata, Saat itu, aku telah mengatakan bahwa selama aku masih hidup, aku pasti akan mengirimu Kaisar Beladiri Sampah ke api penyucian Yu Ming dan membiarkanmu menderita kesakitan karena digigit olehnya. Ribuan hantu selamanya. Kamu, Yue Xiao, akan menjadi yang pertama. Gui Huan, Xi Feng berteriak dengan suara yang dalam. Gui Huan, salah satu dari delapan jenderal hantu besar, berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Xi Feng sambil berteriak dengan suara yang dalam, ini. Tahukah kamu apa yang harus dilakukan terhadap makhluk jahat ini? Xi Feng bertanya. Kemudian, dia melemparkan jiwa di tangannya ke Gui Huan. Gui Huan mengulurkan tangannya untuk menangkapnya dan berkata, Tentu saja, saya tahu cara menghadapi hewan semacam ini. 838. Aku tahu cara menghadapi binatang seperti ini. Salah satu dari delapan jenderal hantu agung, Gui Huan, menjawab. Kemudian, dia membawa jiwa Yue Xiao dan terbang menuju pusaran hitam besar di kehampaan. Pada saat ini, An Su, Kaisar kegelapan dari Kam kegelapan, melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Xi Feng. Kaisar agung, ketiga orang dari Kam Cahaya harus bergegas menuju Provinsi Tengah. Jika kita tidak mengurus mereka, Kam kegelapan akan berada dalam masalah. Sekarang setelah masalah ini selesai, mari kita berpisah. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, hancurkan saja gulungan ini, dan kami bersaudara akan segera tiba di sana. Saat An Su berbicara, dia memberikan slip giok kepada Xi Feng. Xi Feng mengambilnya dan memberikan slip giok miliknya kepada An Su. Dia berkata, Karena ada hal penting yang harus kamu lakukan, aku tidak akan menahanmu. Namun, jika ketiga orang itu kembali ke Provinsi Tengah bersama enam Kaisar bela diri agung, Anda tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kalian bertujuh, dengarkan. Saat Xi Feng berbicara, dia melirik tujuh jenderal hantu besar yang tersisa dan berteriak dengan suara yang dalam. Ya, Kaisar agung. Mendengar teriakan Xi Feng, tujuh jenderal hantu agung menangkupkan tinju mereka dan menjawab. Xi Feng melanjutkan, pergi ke Provinsi Tengah bersama Kaisar kegelapan dan Kaisar kehancuran. Bantu mereka membunuh para bajingan dari Kam Cahaya. Ya, Kaisar agung. Tujuh jenderal hantu besar berteriak serempak. Kaisar agung, jika Anda membiarkan tujuh jenderal hantu agung pergi bersama kami ke Provinsi Tengah, bagaimana jika orang-orang tercela itu kembali dan menyerang Anda lagi? Mendengar perintah Xi Feng kepada tujuh jenderal hantu besar, Kaisar kehancuran, Mi Tian, menjadi khawatir. Setelah mendengar perkataan Mi Tian, Gui Jie, salah satu dari delapan jenderal hantu agung, tertawa dan berkata, Saudara Mi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami khawatir para bajingan itu tidak berani memasuki api penyucian Yu Ming. Susunan besar api penyucian Yu Ming belum pernah terdengar ada pelanggar yang selamat. Xi Feng menganggup dan berkata, itu benar. Jika mereka berani memasuki api penyucian Yu Ming, mereka akan mendekati kematian. Kalau begitu aku lega, Mi Tian menganggup. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi, Ghost Illusion, salah satu dari delapan jenderal hantu besar, berkata. Anci dan Mi Tian menganggup pada saat bersamaan. Kemudian, dua kaisar bela diri dari perkemahan kegelapan dan tujuh jenderal hantu dari kaisar sembilan neder, serta sembilan ahli tak tertandingi, merobek langit dan terbang dengan cepat. Setelah sembilan ahli itu pergi, Xi Feng memandang ketiga muridnya lagi dan berkata, Ayo, ikuti aku ke api penyucian Yu Ming. Ya, ketiga murid itu menjawab. Kemudian, mereka berempat menerobos udara pada saat yang sama dan terbang ke pusaran hitam besar di langit. Hah ya ya ya, ah. Di dunia yang suram, angin yang sangat suram meneru kencang, dan gelombang lolongan hantu yang menyedihkan tak henti-hentinya terdengar. Di depannya, hantu putih padat terus-menerus menari di kehampaan. Seolah-olah mereka telah menemukan aura-orang yang hidup, jiwa-jiwa padat yang melayang berkumpul dalam gelombang yang mengamuk dan melonjak menuju Xi Feng dan tiga lainnya. Wajah mereka yang pucat dan sedih penuh keganasan. Makhluk jahat ini. Setelah bertahun-tahun, saya lupa siapa pemilik tempat ini. Ling Ye Feng berteriak dengan dingin sambil melihat Jiwayin yang melonjak ke arahnya. Kemudian, dia menggerakkan tangannya ke udara dan sebuah tanda putih muncul di depannya. Jimat yang digambarnya dipelintir dan dipelintir, seperti kata untuk perintah. Itu adalah perintah sepuluh ribu hantu yang diajarkan Kaisar Jiwayu kepadanya. Saat mereka melihat perintah sepuluh ribu hantu, tubuh Rohyin yang melonjak segera bergetar hebat. Wajah mereka yang pucat pasi menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Segera setelah itu, Rohyin berlutut satu per satu. Pemujaan sepuluh ribu hantu. Ayo pergi. Xi Feng berkata dengan acuh tak acuh kepada murid ketiganya. Setelah itu, mereka berempat tidak lagi memperhatikan roh yang memujanya. Sosok mereka yang terhenti bergerak lagi, dan mereka terus menerobos udara. Saat mereka bergerak maju, komando sepuluh ribu hantu di depan Ling Ye Feng mengikuti mereka. Kemanapun mereka lewat, jiwa-jiwa itu segera berlutut untuk menyembah mereka. Ah! Ah! Bunuh aku! Ah! Kamu Ming! Bunuh aku! Bunuh aku! Ah! Enyah! Kamu hantu jahat! Minggir! Aku adalah Kaisar Pedang yang tak tertandingi! Ah! Ketika mereka terbang melintasi langit, gelombang jeritan yang sangat menyedihkan terdengar dari sungai darah di bawah. Jiwa Kaisar Pedang Yue Xiao telah jatuh ke sungai darah, tempat ribuan hantu jahat berkumpul. Mereka membuka mulut ganas mereka dan menggigit jiwa Yue Xiao di sungai darah. Ah! 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 Dari gelombang jeritan sedih, orang dapat mengetahui betapa mengerikannya penyiksaan yang dialami Yue Xiao saat ini. Huff! Kaisar Pedang Pantas mendapatkan akhir seperti itu. Luo King Chuan berkata dengan dingin sambil menatap sekelompok hantu jahat di sungai darah di bawah. Mendengar jeritan sedih Yue Xiao sungguh memuaskan. Para bajingan inilah yang membunuh guru dan menyebabkan kematian guru saat itu. Suatu hari, aku akan mengumpulkan semua sampah ini di sini dan membiarkan mereka merasakan sakitnya digigit ribuan hantu bersama-sama. Ling Yefeng berkata dengan penuh kebencian. Huff! Para bajingan ini mengira mereka bisa duduk dan bersantai setelah bergandengan tangan untuk membunuh guru. Siapa yang menyangka bahwa guru diberkati oleh surga dan dapat dilahirkan kembali bahkan setelah kematian? Mo Xiao Yao juga mendengus dingin. Kemudian, Mo Xiao Yao melihat ke arah si Feng dan menanyakan pertanyaan di dalam hatinya. Guru, saat itu, beberapa dari kami dapat dengan jelas merasakanmu melalui tanda Jiuyu. Saat itu, jiwamu telah tersebar. Bagaimana kamu bisa kembali untuk hidup? Mendengar perkataan Mo Xiao Yao, Ling Yefeng pun berkata, Benar, guru. Saya juga tidak dapat memahami masalah ini. Dan aku merasa saat ini kamu tidak sedang mengambil alih tubuh orang lain. Mungkinkah memang ada yang namanya reinkarnasi di dunia ini? Sebenarnya guru juga tidak mengerti bagaimana saya hidup kembali. Ada banyak hal aneh di benua Tianheng yang tidak kita ketahui. Saat itu, jiwa guru memang telah tercerai-berai dan seharusnya hancur total. Namun satu setengah tahun yang lalu, kenangan guru di masa lalu terbangun di tubuh saya ini. Kata si Feng. Kemudian, si Feng melanjutkan, mungkin, ini ada hubungannya dengan sumber segala makhluk hidup yang guru peroleh saat itu. Sumber segala makhluk hidup. Sumber segala makhluk hidup. Ling Yefeng dan Mo Xiao Yao berseru bersamaan saat mendengar kata, sumber segala makhluk hidup. Mereka tentu saja pernah mendengarnya. 16 tahun yang lalu, tuan mereka, Kaisar Sembilan Neder, telah memperoleh sumber segala makhluk hidup di tanah manku yang sunyi, yang berisi rahasia menjadi dewa. Sumber segala makhluk hidup dikabarkan memiliki rahasia menjadi dewa. Mungkinkah guru telah mempelajari rahasia kelahiran kembali dari sumber segala makhluk hidup? Ling Yefeng bertanya. Sumber segala makhluk hidup itu sangatlah aneh. Meskipun diperoleh oleh guru, sumber itu tidak berada di bawah kendali guru. Setelah bertahun-tahun, guru belum mampu menguraikan satu pun rahasianya, kata si Feng. Kemudian, si Feng melanjutkan, baiklah, jangan membicarakan hal ini lagi. Kalian berdua, apakah kalian punya kabar tentang kakak-kakak senior dan junior kalian yang lain? 839 Si Feng memandang Ling Yefeng dan Mo Xiao Yao dan bertanya, kalian berdua, apakah kalian punya kabar tentang saudara-saudaramu yang lain? Beberapa dari mereka, Ling Yefeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tahun-tahun ini, situasi antara fraksi gelap dan fraksi terang sangat tegang. Aku selalu berada di tengah-tengah, bertarung melawan fraksi terang. Saudara-saudaraku jarang bertemu lagi. Xiao Yao kebetulan melewati Zhong Zhou dan saya rasakan, jadi saya mengirim seseorang untuk memberitahu dia tentang kelahiran kembali saya. Namun, saya menerima kabar bahwa beberapa hari yang lalu, istana 10.000 pedang milik saudara ke-6 Yun Yimeng dihancurkan oleh putra ras iblis, Yao Huang. Kakak ke-6 telah dibunuh oleh ras iblis. Beberapa hari yang lalu, saya mengirim ajudan terpercaya ke wilayah barat, dan dia melaporkan bahwa Tentou San Suats Manor sudah tidak ada lagi. Batu Nisan berdiri di istana 10.000 pedang di masa lalu. Saat Ling Yefeng berbicara tentang apa yang terjadi pada istana 10.000 pedang, kesedihan perlahan-lahan muncul di wajah pucatnya. Setelah mendengar kata-kata Ling Yefeng, wajah Mo Xiaoyao berubah dan dia berseru, apa? Rumah 10.000 pedang saudara ke-6, saudara ke-6. Si Feng menganggup dan berkata, saya juga pernah ke istana 10.000 pedang. Orang-orang di sana memang telah dibunuh oleh ras iblis, tetapi saya tidak melihat mayat Yun Yimeng ketika saya tiba. Apakah dia hidup atau mati masih tetap ada? Tidak diketahui, tapi itu masih lebih buruk daripada menguntungkan. 10 hari, aku hanya akan tinggal di neraka Yu Ming ini selama 10 hari. Setelah 10 hari, aku akan membawa kalian bertiga ke gunung Tianyao untuk membunuh putra ras iblis, Yao Huang, dan mengambil jiwanya. Saat itu, kita akan tahu apakah Yun Yimeng sudah mati atau masih hidup. Begitu Si Feng mengatakan ini, ketiga muridnya mengangguk serempak dan menjawab, N. Setelah itu, Si Feng memandang Mo Xiaoyao dan berkata, kamu yang paling bebas, paling riang, dan paling suka bepergian. Dalam beberapa tahun terakhir, pernahkah kamu bertemu Xiao Tianyi dan Qin Rufan? Saudara ke-5 Xiao Tianyi, saya bertemu dengannya 2 tahun lalu di wilayah selatan. Kakak muda ke-7 Qin Rufan. Beberapa tahun yang lalu, saya mendengar bahwa dia sedang mencari obat dewa legendaris. Bertahun-tahun, saya belum melihatnya. Kata Mo Xiaoyao. Berita kelahiran kembaliku mungkin telah menyebar ke seluruh benua Tianheng. Ketika mereka mengetahuinya, mereka pasti akan datang mencariku, kata Si Feng. Pada saat ini, sosok hitam di bawah bergegas dan berhenti di depan Si Feng. Itu adalah satu-satunya jenderal hantu yang tersisa di api penyucian Yu Ming, Gui Rao. Gui Rao menangkupkan tinjunya ke arah Si Feng dan berteriak, Kaisar Agung, aku sudah menangani jiwa makhluk jahat ini. Ya, Si Feng menganggup dan berkata, Gui Rao, jagalah pintu masuk api penyucian Yu Ming. Jika ada hewan lain yang berani datang ke api penyucian Yu Ming, pastikan mereka tidak kembali. Jenderal ini patuh. Gui Rao berteriak lagi, sosoknya bergerak, dan dia terbang menuju pintu masuk api penyucian Yu Ming dan dunia luar. Setelah Gui Rao pergi, Si Feng memandang ketiga muridnya lagi dan berkata, Ayo pergi. Guru akan membawamu ke Sungai Stix Jiu Yu. Sungai Stix Jiu Yu. Ketika Mo Xiao Yao dan Luo Qingcuan mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka tidak banyak berubah. Meskipun mereka adalah murid Yu Ming, mereka belum pernah ke api penyucian Yu Ming dan tidak tahu apa itu Sungai Stix Jiu Yu. Namun, Ling Ye Feng berbeda. Saat itu, ketika dia menjadi Kaisar Beladiri Bintang 8, dia tidak bisa menerobos. Setelah berendam di Sungai Stix Jiu Yu selama tiga bulan, dia akhirnya melangkah ke alam Kaisar Beladiri Bintang 9 dan menjadi Kaisar Beladiri yang tiada taraf. Ayo pergi. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Sosoknya bersinar, dan dia sekali lagi terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Kemudian, ketiga muridnya buru-buru mengikuti di belakangnya, dan mereka juga dengan cepat menerobos langit. Saat ini, di wilayah timur, Kaisar Jiu Yu telah terlahir kembali. Ahli tak tertandingi di masa lalu, Kaisar Jiu Yu, dikabarkan telah meninggal. Sekarang, dikatakan bahwa Kaisar Agung telah terlahir kembali. Di wilayah selatan, Kaisar Jiu Yu telah terlahir kembali. Di wilayah barat, Kaisar Jiu Yu telah terlahir kembali. Berita ini telah menyebar ke seluruh dunia. Di wilayah utara, Kaisar Jiu Yu dikabarkan telah terlahir kembali. Di wilayah tengah, di fraksi cahaya. Berengsek. Saya mendengar bahwa ahli nomor satu di benua Tianheng, Kaisar Jiu Yu, telah terlahir kembali. Itu sebenarnya benar. Murid tertuanya adalah Kaisar kematian dari fraksi kegelapan, Ling Yefeng. Kali ini, dia pasti akan membantu fraksi kegelapan menyerang kita. Dalam fraksi gelap. Itu hebat. Itu hebat. Kaisar Jiu Yu, Kaisar Agung sebenarnya telah terlahir kembali. Dengan kembalinya Kaisar Agung, dia pasti akan membantu kita menghadapi fraksi cahaya. Penghancuran fraksi cahaya sudah dekat. Itu hebat. Berita bahwa ahli nomor satu di benua Tianheng, Kaisar Jiu Yu, telah terlahir kembali menyebar dengan cepat ke seluruh benua Tianheng. Dapat dikatakan bahwa seluruh dunia mengetahuinya. Di Istana Cahaya Agung fraksi cahaya. Istana Cahaya Agung dipenuhi dengan cahaya suci. Pada saat ini, Istana Cahaya Agung memancarkan aura yang sangat kuat. Istana Cahaya Agung hari ini berbeda dari sebelumnya. Hanya ada sembilan orang. Kaisar bela diri bintang sembilan. Kaisar Cahaya Agung, Jing Tianyu, duduk di singgah sana Cahaya Ilahi di Istana Cahaya Agung. Delapan sosok melayang di depannya. Pada saat ini, sembilan orang yang kembali dari membunuh Sifeng di api penyucian Yu Ming tidak terlihat terlalu baik. Mereka mengira misi ini akan sangat mudah. Tanpa diduga, Yu Ming yang terlahir kembali tidak hanya tidak mati, mereka juga kehilangan Kaisar Pedang Bintang Sembilan, Yue Xiao. Neraka ini benar-benar beruntung. Bertahun-tahun yang lalu, dia akhirnya dimusnahkan oleh kami bertuju dengan susah payah, menyebabkan jiwanya bubar, namun dia sebenarnya bisa terlahir kembali. Sialan, dia memang pantas mati. Saya tidak sabar untuk mengulitinya hidup-hidup dan mencabut tendonnya. Kaisar Inferno yang mengamuk, Wangu Kiyu, berteriak dengan marah. Setelah itu, Kaisar Dewa Petir, Aolai Xing, juga berkata, jika Yu Ming tidak tersingkir, kita tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Kami berpikir bahwa meskipun dia terlahir kembali, kami akan mencegatnya di pintu masuk api penyucian Yu Ming dan dia pasti akan mati. Siapa sangka makhluk jahat ini akan muncul di tengah jalan? Saat Aolai Xing berbicara, dia menatap ke arah Wukian Suan yang tampak dingin dan berkata dengan nada menegur, rumor mengatakan bahwa kamu, Kaisar Takdir Wukian Suan, tidak mengendalikan takdir. Semuanya berada di bawah kendalimu. Mengapa Anda tidak memperkirakan bahwa makhluk jahat ini akan datang kali ini? Setelah mendengar kata-kata Aolai Xing, Wukian Suan menoleh. Wajahnya masih dingin ketika dia berkata dengan dingin, meskipun aku mengendalikan takdir. Nasib Yu Ming bisa dikendalikan dengan mudah. Saya dapat meramalkan bahwa Yu Ming akan terlahir kembali. Tahukah Anda betapa besar harga yang harus saya bayar untuk itu? Jika Anda tidak memahami takdir, diamlah. Cukup. Kalian berdua, berhentilah berdebat. Apa gunanya berdebat dan mengeluh di kuil cahayaku? Jing Tianyu berteriak sambil melihat ke arah Aolai Xing dan Wukian Suan yang sedang berdebat di depannya. Lalu, Jing Tianyu melanjutkan. Aku sudah mengirim orang keempat wilayah lainnya untuk menyebarkan berita bahwa Yu Ming telah terlahir kembali dan fraksi cahaya telah bergabung dengan kalian berenam untuk membunuh Yu Ming. Saya yakin berita ini akan segera menyebar ke seluruh benua Tianheng. Pada saat itu, jika ada ahli tak tertandingi yang ingin membunuh Yu Ming bersama kami, mereka pasti akan datang ke wilayah tengah untuk bergabung dengan kami. 840. Pada saat itu, para ahli tak tertandingi yang ingin bergabung dengan kami dalam membunuh Yu Ming pasti akan datang ke wilayah tengah untuk bergabung dengan kami. Kaisar bela diri cerah, Jing Tianyu, berkata kepada delapan kaisar bela diri lainnya. Setelah mengatakan ini, dia menyeringai dingin dan berkata, jangan lupa, terutama kalian berenam, alasan mengapa kami membunuh Yu Ming saat itu. Alasan kenapa kami membunuh Yu Ming saat itu. Setelah mendengar kalimat terakhir Jing Tianyu, enam kaisar bela diri segera menyadari. Kemudian, Jing Tianyu tersenyum dingin lagi dan berkata, benar, saya tidak hanya menyebarkan berita kelahiran kembali Yu Ming ke seluruh dunia, tetapi saya juga menyebarkan berita kelahiran kembali dia dan rahasia menjadi dewa, sumber segala makhluk hidup. Saya mengatakan bahwa Yu Ming dapat terlahir kembali bahkan setelah jiwanya dihancurkan karena Kiansuan menggunakan kekuatan takdir dan meramalkan bahwa itu adalah bantuan dari sumber segala makhluk hidup. Di dunia ini, berapa banyak orang yang bisa menolak rahasia menjadi dewa? Sumber segala makhluk hidup. Sumber segala makhluk hidup. Huh, pada saat ini, kaisar bela diri puncak, Duan Xing Yu, yang memiliki perawakan kuat namun biasanya pendiam, mendengus dingin dan berkata, menggunakan sumber segala makhluk hidup sebagai daya tarik, saya yakin banyak orang akan datang ke pusat wilayah untuk bergabung dengan kami dan membunuh Yu Ming bersama-sama. Mem. Kemudian, semua kaisar bela diri yang hadir menganggup dalam diam. Sumber segala makhluk hidup, selama seseorang mencapai levelnya, jelas merupakan godaan yang tak tertahankan. Setelah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan, siapa yang tidak ingin menerobos lagi dan memasuki alam ketuhanan yang legendaris dan memandang rendah seluruh dunia. Pada saat yang sama, di api penyucian Yu Ming, Si Feng dan ketiga muridnya benar-benar tenggelam dalam sungai hitam. Sungai hitam ini telah menjadi sungai Jiuyustix yang Si Feng sebutkan sebelumnya. Sungai Jiuyustix telah lama lahir di api penyucian Yu Ming. Sungai Jiuyustix ini adalah tempat berkumpulnya esensi energi api penyucian Yu Ming. Saat Si Feng dan ketiga muridnya terbenam di sungai Jiuyustix, mereka segera merasakan gelombang energi yang sangat dingin mengalir deras ke tubuh mereka, seolah-olah akan membekukan dan menghancurkan tulang mereka. Namun, setelah energi yang sangat dingin mengalir ke dalam tubuh mereka, energi itu akan melonjak ke dalam tubuh mereka. Itu bisa memperkuat tubuh mereka, dan juga bisa didorong ke dalam dantian mereka, di mana itu akan berubah menjadi kekuatan sembilan dunia bawah. Meskipun Si Feng dan ketiga muridnya merasakan hawa dingin yang tiada taraf, dan bahkan tubuh mereka terasa seperti akan dibekukan, tidak satupun dari mereka yang menolak. Karena mereka terbenam di sungai Jiuyustix, kekuatan mereka menjadi lebih kuat. Budidaya bela diri Mos Yao Yao sudah berada di alam kaisar bela diri bintang sembilan, dan badan dunia bawah Jiuyu juga telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan. Meskipun transformasinya paling lambat di sungai Jiuyustix, tidak banyak perubahan pada dirinya. Namun, dia masih terbenam di sungai Jiuyustix, dengan gila-gilaan menyerap energi di sungai Jiuyustix, tidak mau pergi. Kaka kedua, budidaya bela diri dan tubuh fisik Anda telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan, dan Anda masih bersaing dengan kami untuk mendapatkan energi di sungai Jiuyustix. Bukankah itu sedikit memalukan? Luo King Chuan menegur Mos Yao Yao yang tercelah ketika dia melihatnya. Itu benar. Kemudian, Ling Yefeng berkata, energi di sungai Netherworld ke sembilan terakumulasi selama 16 tahun terakhir setelah kematian guru. Tidak ada banyak energi pada awalnya. Kamu orang yang hina dan tidak tahu malu benar-benar menyia-nyiakannya. Budidaya bela diri Ling Yefeng telah mencapai alam kaisar bela diri bintang sembilan, tetapi pada dasarnya dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk budidaya bela diri. Meskipun dia juga telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh Jiuyu Kaisar Jiuyu, tubuh fisiknya hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat ketujuh, setingkat dengan Luo King Chuan. Sungai Jiuyustix baik untuk tubuh fisik, dan dapat memperkuat tubuh fisik. Ling Yefeng tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Di antara murid kaisar Jiuyu, siapa yang tidak ingin memadatkan tubuh ilahi yang diciptakan oleh kaisar Jiuyu, badan dunia bawah Jiuyu? Tidak, wajah Mosiao Yao dipenuhi tekat saat mendengar kata-kata mereka. Dia berkata, Saya dapat merasakan bahwa tubuh fisik saya secara bertahap menjadi lebih kuat. Dalam delapan hingga sepuluh tahun ke depan, tubuh fisik saya mungkin dapat menembus batas dan memasuki alam ilahi. Baiklah, kalian berdua, berhentilah berdebat. Anda akan mengganggu kembalinya guru ke puncak. Cek, setelah mendengar kata-kata Mosiao Yao, Luo King Chuan dan Ling Yefeng mengeluarkan suara, tes, secara bersamaan. Ling Yefeng berkata, Delapan sampai sepuluh tahun, apakah menurut Anda energi di sungai Jiuyustix tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya? Jika ini terus berlanjut, energi di sungai Jiuyustix hanya bisa diserap oleh kami berempat selama sepuluh hari. Setelah sepuluh hari, energi akan terserap seluruhnya. Sepuluh hari juga bagus. Mosiao Yao berkata, Bukankah guru mengatakan bahwa kita akan tinggal di sini selama sepuluh hari? Setelah sepuluh hari, kita akan pergi ke Gunung Tianyao di wilayah barat, membunuh hutan belantara iblis, dan mencari tahu keberadaan adik ke-6. Sepuluh hari, Si Feng memang telah menghitung bahwa energi di sungai Jiuyustix, yang telah terakumulasi selama enam belas tahun, hanya dapat bertahan berempat selama sepuluh hari. Si Feng, yang tubuh fisiknya juga terbenam di sungai Jiuyustix, mendengar ketiga murid ini dan melihat bahwa mereka semua adalah tokoh terkenal sekarang. Saat ini, mereka bertengkar seperti saat mereka masih muda. Untuk sesaat, mereka seolah kembali ke masa itu. Mungkin juga mereka hanya menunjukkan masa muda mereka di hadapannya, di depan kakak-kakak senior dan junior tersebut. Kemudian, Si Feng berkata dengan acuh tak acuh kepada mereka bertiga, Baiklah, berhentilah bertengkar. Fokuslah untuk menyerap energi di sungai Jiuyustix. Jika ada yang membuat keributan lagi, mereka akan dihukum dengan kurungan. Setelah Si Feng mengatakan ini, mereka bertiga terdiam. Guru tetaplah guru, dia masih seketat sebelumnya. Siapapun yang tidak taat akan dihukum kurungan. Untuk sesaat, mereka bertiga sepertinya telah kembali ke tahun-tahun ketika mereka mengikuti guru dan berkultivasi bersama. Pada saat itu, ketika mereka berada di bawah bimbingan guru, ada yang pekerja keras, ada yang malas ketika guru tidak ada, dan ada yang menyelinap keluar gunung dan memasuki dunia yang penuh warna. Kaisar Agung Xiao Yao yang terkenal, Mo Xiao Yao, adalah salah satu dari orang-orang yang menolak perubahan. Dialah yang paling banyak dihukum kurungan. Dia juga yang paling sering dimarahi. Kemudian, saat mereka melihat Mo Xiao Yao dihukum, diam-diam mereka bersuka cita. Ada juga yang ditangkap oleh Mo Xiao Yao dan dilaporkan olehnya. Pada akhirnya, mereka dihukum bersama dengan yang lain. Kenangan masa lalu muncul di benak mereka. Kemudian, mereka bertiga yang sedang melihat Master Si Feng mengalihkan pandangan mereka kedua lainnya. Kini, mereka benar-benar menyadari bahwa wajah muda mereka telah matang. Sekarang, mereka sudah dewasa. Ling Ye Feng menjadi penguasa Zhong Zhou. Luo King Chuan mewarisi keluarga Luo dari Gunung Abadi dan menjadi kepala keluarga Luo. Dia memikul misi merevitalisasi keluarga. Mo Xiao Yao, temperamennya sepertinya tidak banyak berubah. Tapi sekarang, tidak banyak orang di dunia yang bisa mengalahkannya. Kadang-kadang, mereka juga mengingat pemandangan masa lalu dan tahun-tahun pada masa itu. Kemudian, mereka bertiga saling berpandangan dan tersenyum. Terima kasih telah menonton!